Memasuki tahun 2022 ini, banyak sekali game yang akan segera rilis dan siap menaklukkan industri gaming. Mulai dari game A3 untuk konsol PC hingga mobile. Banyak sekali game mobile yang akan rilis di tahun ini, tapi yang manakah yang wajib kalian pantau dan mainkan. Jangan bingung dulu, karena di sini Viral Jog sudah mempersiapkan deretan game mobile yang wajib kalian pantau di tahun 2022. Penasaran? Langsung cek di bawah. 1. Valorant Mobile Saat Riot mengumumkan Valorant Mobile, seluruh gamer mobile langsung bertanya-tanya apakah game tersebut akan kuat dan lancar dimainkan di ranah mobile. Namun dengan track record Riot game yang berhasil membawa League of Legends ke mobile dalam bentuk LOL, Wild Rift, banyak kalangan yang langsung mengantisipasi bagaimana kinerja Riot game dalam membawa game FPS tersebut. Namun sayang, sampai saat ini masih belum ada konfirmasi lanjut mengenai proyek ini. 2. FF7, Ever Crisis FF7, Ever Crisis adalah proyek terkini dari Square Enix yang diumumkan bersamaan dengan FF7, The First Soldier pada TGS 2021 kemarin. Proyek yang satu ini nantinya akan merangkum dan membawa seluruh Sagar dari FF7, mulai dari Base Game, Crisis Core, Dirge of Cerberus, Before Crisis, hingga Advent Children. Pemain juga bisa merasakan story dari setiap Saga dengan urutan yang diinginkan. 3. Jazz Cause Mobile Jazz Cause memang sebuah seri game yang sangat bombastis. Bagaimana tidak? Dalam Jazz Cause kalian bisa melompat dari satu pesawat ke pesawat lainnya dan banyak ledakan di mana-mana. Dengan diumumkannya Jazz Cause Mobile, tentu nantinya umain bisa merasakan bombastisnya seri Jazz Cause dalam genggaman. Jazz Cause Mobile sendiri nantinya akan menyediakan mode single player campaign dan multiplayer triplet reat. 4. Alien, Isolation Game horror legendaris yang satu ini mungkin sudah tidak perlu diperkenalkan lagi. Setelah membawa teror bagi gamer PC lewat atmosfer yang mencekam, dan AI yang revolusioner, Alien, Isolation akan membawa teror bagi kalangan gamer mobile. Kabarnya, Alien, Isolation akan berhasil membawa teror bagi gamer mobile. 5. And Innocence Kita tak bisa berdiskusi mengenai game mobile, tanpa berbicara mengenai game gacha, dan salah satu game gacha yang telah memukau seluruh kru kotak game adalah game terbaru, And Innocence. Dengan tema futuristik, pemain nantinya akan ditugaskan untuk mengumpulkan empat anggota untuk melawan alien yang menyerang. Lewat trailer gameplay yang beredar di internet, gameplay yang ditawarkan mirip dengan Elseworld yang mengusung 2D side-scrolling. Namun sayang masih belum ada informasi lanjutan mengenai game ini selain dari gameplay dan konsepnya. 6. T-A-K-T-O-P In the City of C-R-I-M-S-O-N Melody Bandai Namco Arts dan Dena mulai menayangkan iklan 60 detik untuk game mobile TAC-O-P Destiny is the City of Crimson Melody yang akan datang. Game ini juga tersedia untuk praregistrasi sekarang, TAC-O-P. Destiny is the City of Crimson Melody adalah RPG mobile, di mana pemain bermain sebagai konduktor dan memimpin para gadis musikat untuk berperang melawan D2, makhluk yang datang dari luar angkasa untuk menyerang bumi, dengan musik klasik. Game ini awalnya ditetapkan untuk rilis 2021 tetapi telah ditunda untuk pembaruan kualitas, TAC-O-P adalah proyek media campuran tentang musik klasik yang diproduksi oleh Bandai Namco Arts dan Dena. Serial televisi anime oleh MAPPA dan Mahouse berjudul TAC-O-P. Destiny tayang mulai Oktober hingga Desember 2021. 7. Diablo Immortal Masih menjadi sebuah game yang masih ditunggu-tunggu walau belum kelihatan ujung dari terowongannya, Diablo Immortal masih menjadi game mobile paling ditunggu oleh kru kotak game. Seperti versi PC dan konsolnya, Diablo Immortal masih akan membawa pemain untuk berpetualang dan memilih kelas. Untuk bertarung melawan iblis. Dengan grafis yang terus dipoles dan gameplay yang khas, Diablo Immortal pastinya akan mengguncang game mobile ketika dirilis, yang sayangnya kita tidak tahu kapan. Itu dia deretan game yang mengalami kegagalan pada tahun 2021. Apakah ada yang kurang? Komen di bawah ya. Hey guys, jangan lupa like, komen, share, and subscribe.